Halo mom, balik lagi bersama gue di Gaya Berkendara Hari ini spesial banget ya Temen gue dateng kesini akhirnya Dari dulu gue pengen nginter video dia Hari ini adalah fiksi Mana anak-anak fiksi Sebelumnya bagi yang belum subscribe, subscribe dulu Dan bagi yang belum follow Instagram kita Follow Instagram kita di Gaya Berkendara Sebelumnya, Bumperdo Terima kasih telah menonton Halo mom, balik lagi bersama gue Igi Di Gaya Berkendara Hari ini spesial banget nih Akhirnya dateng juga Sebenernya gue mau ngundang dia udah lama Dari sebelum Januari Pas gue nonton dia di SLCC 61 ya Nama Andira, halo om Andira Iya kan, izin ya kan Nah bagi yang belum tau ini siapa Pernah nama dulu dulu Halo, nama gue Oka Gue karyawan agency yang suka bersepeda Karyawan agency yang suka bersepeda Ini kalau belum tau yang Instagram ini Dia tuh apa ya Kayak anak-anak zaman now Yang sepedanya klasik Vintage, bener gak sih? Vintage Dan dia milih fiksi untuk Sebagai daily driver lu ya Bener gak? Kenapa lu milih fiksi sih? Dari, kan lebih apa Gimana kek? Coba ceritain Sebenernya, kalau milih fiksi Gue awalnya suka karena warnanya om Di 2010 Warna-warni? Iya orang Warna-warni tuh Iya orang tuh Kayak kalau misalnya Awal-awal dulu Kalau temen-temen gue Eh beli sepeda itu tuh warna-warni gitu Nah gue jatuh cinta sama warna-warninya Sebenernya Tapi kan dulu semuanya warna-warni Ampe rodanya Ampe wheel setnya Makanya baru-baru ini kan fiksi Malah wheel setnya hitam Atau polis gitu aja kan Nah kalau dulu tuh Gue jatuh cinta sama fiksi Malahan karena warna-warninya Aduh loh, berarti lu main dari 2010? 2010 Itu umur lu berapa pas 2010? 2010 gue SMP kelas 2 Iya kan? Iya ke SMP kelas 2 Oh berarti lu gak berubah Lu emang fiksi terus ya? Gak berubah Belum sih, belum berubah Tapi dari dulu emang Masih fiksi aja sih om Bahkan sekarang pandemi Ya kita bisa bilang Selly naik Roadbike naik Gravel naik Lu masih main fiksi? Masih main fiksi Kenapa? Sebenernya ada sih Pengen hijrah ya gitu Oh ada punya satu lagi yang beda gitu maksudnya? Ada pengen punya satu lagi yang beda Cuman belum apa ya Napsunya sih ke gravel atau roadbike Cuman hati ya Masih kayaknya masih pengen fiksi aja dulu deh Tapi kan beda Dulu emang pas fiksi meledak Cuman fiksi nih Gue liat Hmm Roadbike nya gak meledak Bener Itu di jalan ya Itu rame banget Warna-warni semua Cewek-cewek juga ya kan Nah kalau sekarang kan jamannya beda nih Hmm Semua sepeda naik Nah fiksi gimana menurut lu sekarang? Gak tau sih om Karena gue dari dulu ya Menurut gue sama aja Tapi Yang gue seneng tuh dari fiksi Sebenernya simpelnya Karena Gak ada groupset Iya gak ada groupset gitu-gitu Dan Kalau Flashback waktu kecil nih om Cerita waktu kecil Jadi Ya gue Waktu kecil seneng sepedahan tuh Gak pake rem Remnya di sendak jepit Oh iya iya Sama gue juga Memex dulu Jadi dulu gue inget banget Abang-abangan gue bilang Lu dikasih kaki sama Tuhan sempurna Kenapa lu pasang rem? Ah ini gue bilang Wah lu keren bang Gue bilang Besok gue copot rem Itu salah sebenernya Nasihat yang salah Cuma di dengerin sama dia Iya kan? Gue waktu kecil Bocek kelas 2 SD apa 3 SD Tapi nasihat itu nempel ya Nempel gue Akhirnya Oke sepeda gue Gue copot remnya Gue rem pake sendal jepit Mulai hari ini Udah Nah Udah mulai gede nih Gue liat Ini ada sepeda lucu banget Warna-warni Gak ada remnya nih Kayak gue dulu nih Kayak gue waktu kecil Disitu om Simple gak ada rem gitu kan Oh iya juga ya Tapi si sekarang Jarang banget gue yang warna-warni Iya jarang warna-warni Iya kan? Bener Fiksi sekarang juga ada yang lebih ke Road bike Ada yang lebih ke Apa yang begini? Muter-muter Oh velodrome Sepeda track lah gitu ya Ada yang lebih ke NGS Tapi gak ada yang warna-warni sekarang Belum pernah gue liat jalan Yang warna-warni Frame-nya iya warna Apa kayak nyala gitu Tapi rodanya pasti Enggak warna-warni ya kan? Rata-rata ya sekarang gitu ya Udah pada ninggalin itu kan? Malahan sekarang malah Sepeda-sepeda kayak Atau MTB atau Gravel malah warna-warni Iya Corporation juga Komuter 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 warna-warni Wow Tabrakan warna Makanya gue bilang Ini Fiksi malah ketinggalan Warna-warninya Oh iya Oh iya Dari consider lain Iya Kalau komuter Orang ketemu ungu Emang sengaja ditabrakin Dan ungu juga Sekarang lagi Warna yang memang Lagi diminatin Warna-warna neon Warna-warna neon Sakadelik Sakadelik tapi skema fiksi menurut lu sekarang gimana? skema fiksi ya itu om, kalo menurut gua perbedaannya kalo gua liat dari dulu atau gua nongkrongnya kurang jauh ya waktu kecil ke PSMP kalo sekarang rata-rata orang pada pake jersey ya kan ya bukan rata-rata sih ada gitu ada orang yang pake jersey ada pake bib kalo dulu kan fiksi ya pake sendal juga ayo naik fiksi pake baju kaos ya kan pake messenger bag tuh wajib tuh dulu iya tapi itu hal bagus atau nggak sih kayak gitu-gitu sih nah itu menurut gua terserah orangnya sih om iya iya terserah balik lagi ke orangnya iya sih iya emang di skema fiksi pun gede jadi emang beda-beda juga orang-orangnya di dalemnya scene fiksi lumayan gede jadi ya ada yang fiksi track lowcross suka main tanah pasang ban gede oh itu juga lagi rame juga iya iya lagi rame juga anda nggak berminat ya mungkin track of walls ya ntar dulu belum, belum ada frame-nya ya? belum ada frame-nya ya? mungkin kalo ada yang mau nyumbang kan hahaha tapi emang nih kita bawa sepeda dia aja dah langsung biar kita kasih tau part-partnya sebagai informasi buat om di rumah ya kan coba dibawa nih ya kayak apa sih sepeda dia? buh ini nih ini nih yang bener sering di instagram hahaha iya kan? oke diri nih ya set nah lu jelasin bro ini kayak merek tas koper bener sih samson kayak nama orang ini samson betawi samson betawi samson itu apa bro? coba kenapa lu pilihnya sepeda jenis ini dan kenapa brand ini dan part-partnya lu jelasin dari atas sampe bawah deh serbanyak juga om ya? pelan-pelan satu-satu berarti ya kalo frame nya ini samson gua baru kenalan sama dia nih setahun yang lalu sebenernya tapi gua gitu om kalo misalnya punya sepeda nih satu biasanya jadi dulu sempet punya vipalo terus ganti naga sawah terus ganti samson ini jadi emang satu aja harus ganti gua gak bisa beranak gitu kayaknya gak jago maintain deh gua hahaha ini curhat barusan hahaha nanti kalo pacar satu juga iya bagus dong ini juga jodoh-jodohan gitu jadi pas gua lagi itu baru gua gua punya naga sawah cuman 2 bulan apa tiba-tiba gua emang dari dulu kan emang pengennya samson nih sebenernya walaupun naga sawah lebih gimana ya lebih gemerlap tuh naga ya kan nah akhirnya ditawarin sama temen gua kak gua liat di website jepang gitu kata dia ada frame nih samson pink lagi nih cocok banget nih buat lu warna pink gitu kan lu kenapa sama warna pink gatau gua kalo bikin sepeda selalu gua aneh-anehin aja kayaknya warnanya gua tempel maksudnya ya yang fiksi banget yang menurut gua fiksi kan warna-warni iya bener jadi gua tempel warna-warni nah yaudah nih warna pink lu sikat aja udah akhirnya naga sawah gua lepas iya samson sebelumnya sebelum ngangkut naga sawah gua udah pengen ngambil samson emang cuman ya gitu kadang ada kayak nyari jodoh iya kan jodoh-jodohan iya beneran ada barangnya budgetnya lagi ga ada iya ada budgetnya barangnya udah hilang tapi emang susah samsonnya iya kalo di di indonesia sih udah lumayan gampang kayaknya nyarinya ya maksudnya ga susah-susah amat lah kelebihan samson itu apa yang selain warna yang selain warna selain jepang lah apa ya samson gua sebenernya kurang tau sejarahnya sih kalo kita bahas naga sawah tuh biasanya kayaknya frame njs tuh kayak misalnya pernah menangin turnamen berapa kali kalo naga sawah tuh tiga kali berturut-turut iya iya emang mungkin kalo samson nih karena detail-detail ya kadang kalo frame vintage kan orang ngincar detailnya tuh kayak laksnya disini nih iya laksnya iya laksnya terus warnanya kadang kan kalo misalnya warnanya ada sama terus ee forknya beda terus laksnya beda padahal warnanya sama jadi gua ngincar itunya ngincar bedanya iya Allah ribet amat begitu ya tapi detail-detail itu emang penting sih iya yang membuat perbedaan tuh justru yang di detail-detail kalo dari parts sendiri gimana bro? dari coba lu jelasin dan kenapa lu pilih parts tersebut contoh misalnya nih drop bar drop bar apa nih? kalo drop bar nih gua Nito Nito M106 ini ga ada yang njs om jadi cuman frame frame bb sama pedal ini bagi om yang ngerti apa itu njs coba jelasin bro njs apa nih njs njs tau gua cuman ajang tarohan sih di jepang iya bener jadi orang balapan ee dipake tarohan ya om ya dipake tarohan di jepang dia balapan terus ee untuk mengikuti balapan tersebut ya bedanya sepedanya itu harus punya stem njs ya ada stem njs ada stem njs di saddle ya di seat postnya harus ada njs kecil gitu untuk mengikuti balapan tersebut tapi bagi sebagian orang tuh yang memang penting semuanya ada cap njs nya misalnya iya bagi sebagian orang emang penting kayaknya dia nih kayaknya ga terlalu ya iya gua tabrakin semua gua yang penting warna sih om warna jadi biar kayak ketauan kalau dari jauh, wah, bahan merah nih ya kan siapa lagi ya kan? iya, pink, merah, siapa lagi kalau dari jauh ini, stem? ini NITO juga, tapi bukan NJS rata-rata yang, kalau stem, apa, warna hitam gitu kayak ini Sugino kan ada yang NJS nih iya, iya Crank Army Sugino ada yang NJS biasanya kalau yang warna hitam kan udah gak ada stem NJS-nya gue juga gak ngerti deh tuh kenapa oh pasti silver ya? iya, silver pasti yang ada stem NJS-nya oh itu gue baru tau sih, tapi emang bener silver sih sih? iya, pasti yang silver NJS oke, oke terus kebawah, kebawah kebawah wheelset, wheelset wheelset gue, oke Hydra ban ini gue, ban apa ya? cuma 100 ribu, yang penting warnanya merah siong yang penting warnanya di 100 ribu, di 100 ribu ban pake Hydra, terus Dura-S Dura-S juga bukan yang NJS ini ya sama aja sih, NJS sama enggak cuma beda haul-nya doang ya gue tanya hub-nya berapa harganya? berapa ya? harganya hub-nya aja dah hub-nya second 2,5 juta hub-nya second 2,5 juta ban-nya 60 ribu tapi gak masalah, semua balik ke yang penting kan sepeda-sepeda Aing ya kan? kumah Aing sepeda Aing kumah Aing ya bener terus, terus krank set krank set gue pake Sugino 75 sama sakra sakra komponen sakra komponen nih Instagramnya lokal pride lokal pride ada lokal yang penting nempel ya yoi terus apa lagi nih? pedal set? pedal 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 set gue 2 clipnya pake CKC pedalnya pake MKS terus strapnya double strapnya pake all city yoi gak nyangka gue all city tiba-tiba warnanya ya? warnanya iya itu dia balik lagi warnanya terus udah sih om apa lagi nih? sele Thompson udah ini sele yang titanium? titanium yoi Thompson ya ini dari semua ke Jepang ini nyasar nih? nyasar semua kenapa lo pake sorry nih dari semua Jepang ini juga kan gak warna kalo warna merah itu gue maklum deh tapi kenapa Thompson gak nito aja gitu? ini apa film kemakan film oh kemakan film premium rice ya iya iya bener iya bener-bener iya bener-bener iya bener-bener gue makan film oh keren ini pake Thompson tapi semua ini udah fix MLAD yang lo mau tambahin gak? gue paling kalo gue gitu sih om kayak misalnya tergantung nongkrongnya dimana jadi bisa aja kalo gue lagi di velodrome nih ban gue ganti hitam aja gitu ini karena kita lagi pengen genit-genit aja kan? oh iya bener yang mati gaya tapi emang setelan NGS selain ban ada koknya lo ganti gak? koknya gue ganti ini pengen ngebut biasa dikecilin kan? ya ini gue lagi gedein aja di 17 oh ini kalo lo untuk setelan jalanan ini? iya setelan jalanan komuter aja gitu ya? komuter tapi emang lo suka buat di velodrome juga? suka jadi ya tinggal ganti pedal tinggal ganti ban ganti 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 chainring jangan ngomong gini ganti warna hitam iya 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 tapi lo tuh fiksinya lebih kemana sih? maksud gue velodrome kah? atau komuter kah? atau road bike kah? atau apa? nah itu om gue punya maksudnya walaupun frame gue cuma satu nih yang gue rawat tapi setelan gue banyak iya kan? iya bener karena gue juga tinggal di Roong Angun kan? itu kan habitatnya buat pengguna fiksi anak timur iya iya jadi kalo mau ngopi banyak di Roong Angun iya bener mau velodrome tinggal ngesot iya bener terus mau nge-loop gue lomas oh iya bener ini kalo ketemu sekitaran loop mungkin tinggal ini aja tegur aja ya kan? iya jadi kalo gue ngikutin tongkrongannya aja lu mau gimana? gue samperin lu tapi lu emang all round gitu aja mas gue arti-arti sepeda buat lu fiksi sendiri itu apa? gue ini sih om apakah lu banyak pikiran lu sering goes ada juga tuh begitu atau lu emang fungsi ini buat kerja ada juga begitu back to work ya kan? bagi lu tuh apa? sarana menyenangkan aja sih om maksud gue sarana untuk gue senang-senang aja sih sebenernya sepeda karena awalnya juga gue dari kecil gak yang sepeda banget orangnya gue tuh keracunan malah gue tuh kan bola banget nih gue keracunan malah karena gue waktu itu apa rumah gue di gang gitu jadi kalo suka ngadu antar komplek gitu itu kan jauh tuh itu pada pakai sepeda gara-gara itu? iya tapi lu anak lama lu dari 2010 kan iya gimana ya cuma seneng-seneng aja sih nongkrong jadi gak ada yang serius disitu? enggak gak ada yang serius gue tapi velodrome serius gak disitu? menurut lu velodrome gue lagi wisata aja itu nyobain hal baru aja tapi itu kan gak gampang gitu itu ada peraturan banyak juga disitu kita gak boleh di gak boleh pelan gak boleh ngerem ya kan? bener gak sih gue? bener-bener kayak kecepatan kalo gak salah jadi kan awalnya dibawa dulu iya dibawa dulu terus pas lu naik tuh kecepatan average 25-30 di garis merah atau hitam gitu pokoknya di garis terus di garis selanjutnya tuh kecepatan harus berapa kayak gitu sih om oh gitu jadi biar ya gak jatoh juga kalo misalnya pelan kan lagi miring gitu jatoh itu miring banget loh itu parah miringnya kalo belum tahu silahkan google velodrome itu jatohnya dari mana ya? Romangon 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 tapi emang beda sensasi antara velodrome sama di jalan biasa iya beda sensasi velodrome udah pasti ngebut mau pasang berapa juga setelan lu bib jersey gak sih iya akhirnya akhirnya gue beli bib sama jersey gara-gara pengen nyobain velodrome oh gitu iya lah maksudnya velodrome kaosan ya kan iya lucu juga tapi setelan lu kalo emang milih jersey atau bib klasik ya pilihan dari sepedanya iya klasik sih gue fannya ini tertarik gak untuk fiksi modern kayak affinity misalnya gitu-gitu engine sebenernya ada tertarik cuman kadang hati tuh bilang kayak hati bilang iya misalnya kayak kan ini ambil Cinelli tapi kalo di jalan tuh Cinelli gitu semuanya Cinelli gitu kayak gak bisa dibedain kalo misalnya warna hijau-hijau gitu dulu soalnya gue pernah dipinjemin Cinelli sama temen gue apa? seminggu Cinelli Mashbowl oke iya modern kan tuh terus gue pake sama temen gue yang gak di circle fiksi tuh di komen kan nih sepeda item-item abu-abu item krum doang bukan lu kayaknya lu harus yang berwarna dikit tuh deh gue balikin tuh Cinelli tapi lu dengerin kata orang dari tadi ya iya iya gue dengerin kata orang apa yang orang lu karena orang ngenilai kita juga kan ini kayaknya bagus buat lu berarti dia ngeliat kita tuh komen kita tuh ya dari apa biar jadi masukan juga buat kita kan iya 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 bener juga tapi emang lu sepedaan sesering apa sih? gue sepedaan sebenernya gak sering-sering amat tapi paling seminggu dua kali sekali sibuk pak sekarang kalo dulu pandemi gue bisa setiap hari sekarang udah mulai longgar kan oh gara-gara kerjaan iya gara-gara kerjaan tapi kalo gak ada kerjaan lu emang ya go S aja gitu ya hmm go S aja kalo sekarang ya seminggu dua kali lah seminggu dua kali seminggu dua kali nah kedepannya nih kira-kira sepeda apa sih yang lu akan jangan PC maksud gue selain PC gitu ya kira-kira menurut lu lu tertarik gitu dan kenapa? gue gravel kenapa? karena namunya tanah kan kalo misalnya road bike atau Sally oh aspal jadi sensasinya kita cari yang beda ya kenapa gak MTB juga kan downhill juga tanah banget gitu malah kalo downhill terlalu serius pokoknya pake pake Southbreaker kan serius banget sih kan iya 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 kayak kurang bercanda gitu oh iya 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 bener-bener iya gravel juga lagi naik sih ya bener ada bayangan apa namanya sepeda kayak apa gitu gravel classic juga gravel gravel lah gue pengennya sih sebenernya yang biasa-biasa aja ya kayak Marin itu oke tuh kayaknya loh itu oke banget harganya juga oke itu Marin Marin lagi banyak dan lagi laku dan temen-temen gue juga pada beli Marin sih gue liat atau engine X got an famous oh wow jangan itu oke tuh kayaknya itu punya saya tidak untuk dijual tapi lu saranin deh bro maksudnya buat om di rumah itu yang anak fiksi banget misalnya ya kan biar gak bosen gue selalu nyalain mereka coba yang multispeed deh ya kan emang pasti lu balik-baliknya lagi karena darah lu terlalu kental di fiksi ya emang fiksi gitu ya tapi biar gak bosen aja maksud gue atau yang baru mulai fiksi atau let's say yang dari gravel mau ngefiksi oh paling gini aja sih kalau gue untuk mengindari bosannya gue sering di komen sama di komen sama temen-temen gue jadi lu ada aja setiap minggu yang diganti kak entah warna entah apa gitu itu tuh sebenernya biar mata gue fresh terus gitu setelah frame-frame ini aja tapi pelak biru tiba-tiba pelak krum terus ban ganti umu ganti pink gitu om oh belakian umu lo belakian dulu ya ya itu pernak-pernik banyak tapi gak ada frame-nya ini kalau misalnya beri frame satu fix ini itu bisa jadi sepeda lagi oh berarti sampai semua ini dong ya iya gue kadang ini misalnya ah gue mau yang krum ganti dulu dah nih stangnya mau rice bar gue ganti dulu jangan drop bar ah berarti ganti sendiri lu ya ganti sendiri ya fiksi gampang sih iya gak ada group set ya kan oke oke lu mas gue saranin om di rumah yang belum bersepeda deh mau mulai bersepeda kasih tau seindah itu tau lu lu bisa dapetin banyak hal dari sepeda bener gak sih iya bener buat om-om di rumah yang ingin bersepeda yang penting ada budgetnya iya emang bener ya itu gak bohong iya sepeda se 500 ribu pun 101 juta pun kalau gak ada budgetnya iya harus pakai perlu budget iya kan ada yang bilang makin mahal makin enak ya iya tapi sesuaiin ke masing-masing iya kan tapi kasih tau kenapa gue harus kayak ngeluarin duit segitu gitu buat bersepeda dulupun gue ngeremehin nih kalau jujur lah ngapain gimana pun ngeremehin sepedanya paling gitu doang ternyata ya Allah keracunan sampai sekarang ya berapa tahun nih kayak gitu kan cuma gue untuk ngeyakinin orang itu kadang susah iya kan ya gue ngeracunin mungkin lewat gaya maksud gue kalau naik sepeda itu bisa sekeren itu lain itu lu banyak temen segala macem tapi temennya cowok semua ya itu salah satunya berarti sebelum ingin membuat sepeda tentukan dulu circle anda mau masuk circle yang mana om-om gitu yang salah sebenarnya sepedanya jenis sepedanya yang salah bukan skema sepedanya nah itu banyak juga kok misalnya let's say mau main road bike modern juga banyak ceweknya ya kan iya bener iya cuman kenapa kita nggak kesitu juga gitu pengen sih kenal gitu ya kan oke lo udah mau retamain nggak buat om-om dirumah buat om-om dirumah tetap sehat aja karena sepeda menambah teman dan menambah kesehatan anda anjar deka yang penting goesnya kalau gue mau sepeda punya berapapun dirumah yang penting digoes gitu gitu mau gravel mau fixie mau seli itu nggak ada apa nggak ada bedanya kok kita sama di jalan juga bahkan kalau misalnya ngumpul tuh nggak usah ada perbedaan jenis sepeda lah bener bener ujung-ujungnya juga dua roda di go west kok nggak pakai mesin kan iya iya yang kuat bukan sepedanya dengkul iya iya sama-sama aja itu dah kan enak kita ngelihat semua apa ya skema tuh jadi satu gitu iya iya kan terutama road bike nih eh road bike nongkrong-nongkrong lah nongkrong bareng lah gitu maksud gue nggak usah sepedanya pasti beda karena anda kan cepet-cepet juga cewek-cewek semua kan sekarang cepetnya yang penting ngobrolnya ngopinya mungkin iya kan nggak ada salahnya yang penting kenal dulu iya kan dia memang pengen masuk circle yang road bike road bike mantep om iya emang kayaknya makin disini road bike wow makin gulet di instagram ya gue juga kadang om kayak ngeliat ini fiksi gue bikin harga segini kalau gue bikin road bike gue bisa kenalan nama cewek-cewek oh iya iya bisa 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 jangan salah gimana tuh anda google aja nih harganya berapa pasti terkejut ya kan tapi emang semua balik lagi ke kita sih maksud gue nggak bisa dipaksain sih kalau kita anaknya dimana bener-bener sebenernya kalau misalnya temen ya ya tergantung usaha kita masing-masing juga gitu yang penting kan jadi ngomongin apaan sih nih jadi ngomongin tongkrongan iya jadi ngomongin tongkrongan nah udah bro udah menutupin lagi ya aman om aman ya thank you banget bro udah dateng semoga bisa menginspirasi om-om dirumah untuk kalau yang penting sih goesnya bukan sepedanya ingat gaya itu keharusan sehat itu pilihan kebalik gaya berkendara nah udah ya 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 ya